Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya saya persilakan Bapak EPP untuk memberikan pengaparan dan penjelasan terkait kesiapan angkutan lebaran 2019 di PT. KHI. Dari update-update itu memang kita lihat trennya sangat, peningkatannya sudah disingkipikan, jadi tiap hari itu terus beranjak, naik terus, ada yang masing-masing bisa pemberian tiket itu laku bisa 9 ribu, ada 10 ribu, ada yang hampir kemarin hari minggu itu bisa sampai 13 ribu pemberian tiket. Jadi dalam hal ini PT. KHI dalam satu, tentunya kami adalah satu bagian dari organisasi atau perusahaan PT. KHI, kami kebagian tugas oleh kantor pusat, oleh PT. KHI, kantor pusat, oleh direksi untuk memaksanakan penyelenggaraan angkutan lebaran 2019 di tahun satu. Kita jawab, bahwa kami semua konsen, semua pegawai tidak ada hibur, tidak ada cuti, jadi cuti kita memandungkan dulu, semua pegawai tidak diberi tutup cuti untuk selama masa angkutan lebaran. Jadi masa angkutan lebaran ini, kita tetapkan mulai dari tanggal 26 Mei sampai tanggal 16 Mei, jadi 22 hari. Nah ini kesedihan tempat duduk, jadi kalau dalam satu itu hanya ada di dua keberangkatannya, ada Gambir dan Senen. Jadi ini untuk Gambir, dan ini untuk Senen. Untuk Gambir sendiri, ini regulernya ada 32 KA, kemudian untuk tambahannya ada 12, jadi juga 44 KA yang akan diberangkatkan dari Gambir. Kemudian juga dari Senen ada 26 KA, reguler 8 KA tambahan, jumlahnya 34 KA. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.